1. Liga Danhil Sejak dileburnya Galatama dan Perserikatan menjadi Liga Indonesia pada 1994 silam, sponsor pertama yang masuk adalah dari perusahaan rokok asal Inggris, Danhil. Kompetisi pun berubah nama menjadi Liga Danhil selama dua musim dari 1994 hingga 1996. Dalam masa baktinya Liga Danhil memunculkan sepasang klub kota kembang, yakni Persib Bandung 1994-95, dan Mas Trans Bandung Raya 1995-96 sebagai kampiun. 2. Liga Kansas Turnamen sepak bola Indonesia tampaknya belum bisa lepas dari perusahaan rokok. Kali ini Kansas masuk untuk menjadi sponsor Liga Indonesia selama semusim 1996-97. Liga Kansas ini sukses menghadirkan Persebaya Surabaya menjadi juara Liga Usai Kapten Aji Santoso, Jackson F. Thiago, dan Reynolds Pieters sukses menjebol gawang Bandung Raya di laga final yang berkesudahan dengan kedudukan 3-1. 3. Liga Indonesia Bank Mandiri Selepas krisis moneter tahun 1997-1999, Liga kembali bergulir dan dibiayai oleh Bank Mandiri pada musim tahun 1999-2004 alias lima musim. Liga Indonesia Bank Mandiri LIBM sukses menghadirkan PSM Makassar, 1999-2000, Persija Jakarta, 2001 Petrokimia Putra, 2002 Persik Kediri, 2003, dan Persebaya, 2004 sebagai juara. Liga Jarum Indonesia Lalu kompetisi Bumi Pertiwi kembali disponsori perusahaan rokok. Kali ini Jarum yang menjadi pemilik modal untuk menjalankan satu musim kompetisi. Jarum menjadi sponsor sejak 2005-2011. Berbagai nama mulai dari Liga Jarum, Jarum Indonesia Super League menghiasi kompetisi tanah air. Persipura Jayapura musim 2005, 2008-2009, 2010-2011, Persik Kediri musim 2006, Sriwijaya FC musim 2007-2008, Arema FC musim 2009-2010. Klop tersebut adalah tim-tim yang berhasil menjadi juara. 5. Bank KNB atau KNB League Secara mengejutkan sponsor baru Liga Indonesia pada 2015 berasal dari perusahaan asing, yakni Bank Qatar National Bank KNB. Sebab Liga Indonesia sempat tak memiliki sponsor pasca ditinggal Jarum. Namun kerjasama antara KNB dan Liga Indonesia hanya seumur jagung. Karena Indonesia, tepatnya PSSI mendapat hukuman dari FIFA yang tak bisa menjalankan roda kompetisi sebagaimana mestinya. 6. Gojek Traveloka Lalu pasca dipulihkan, Liga Indonesia mendapat dukungan dari karya anak bangsa, yaitu Gojek dan Traveloka untuk menjadi sponsor pada musim 2017. Dua perusahaan besar ini pun menghadirkan juara baru dari klub yang tidak terduga, yakni Bayangkara FC. Sebab The Guardian baru terbentuk pada 2015 lalu. 7. Liga Gojek Terakhir, pasca Traveloka menarik diri, Liga Indonesia tetap didukung penuh oleh Gojek pada musim 2018. Kompetisi pun tetap bergulir. Meski begitu pada musim 2018 terdapat berbagai insiden yang begitu membekas diingatan pencinta sepak bola nasional seperti match fixing hingga kekerasan supporter. Meski demikian laga penentuan menjadi juara juga begitu menarik antara Persija dan PSM. Mereka memiliki poin yang sama sampai akhirnya ditentukan pada pekan terakhir. Persija sukses mengalahkan Mitra Kukar dengan skor 2-1 sementara PSM sukses mencukur PSMS dengan angka 5-1. Tabel klasemen pun membuat Persija menjadi juara. 7. Shopee Liga 1 Liga 1 2019 menjadi turnamen olahraga pertama yang didukung penuh oleh Shopee. Dengan bergantinya sponsor pun membuat logo Liga 1 2019 bertransformasi menjadi warna khas Shopee yakni oranye. Dan pada musim tersebut muncul juara baru yaitu Bali United FC, dan sayang sekali musim 2020 Liga dihentikan karena adanya pandemi COVID-19. 8. BRI Liga 1 PT Bank Rakyat Indonesia, BRI, resmi menjadi sponsor utama atau titel sponsor kompetisi sepak bola Liga 1 musim tahun 2021-2022. Bank BRI adalah sebuah perusahaan BUMN yang akan mendanai jalannya kompetisi musim 2021.